Intro Ini di Bisa, Bincang Santai Pemirsa, setelah tadi kita sedikit membahas mengenai prasana bersama Ibu Dalinur Kini waktunya kita untuk kembali berbincang mengenai sarana dari Fakultas Dakwa dan Komunikasi Arti sarana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan Baiklah Ibu, untuk dakwa sendiri, sarana apa saja yang bisa menunjang minat bakatnya mahasiswa? Untuk mahasiswa ya, Fakultas Dakwa itu sudah siapkan ada laboratorium terpadu Kalau sebelumnya itu kita punya radio fatwa Sebelum kita pindah ke gedung ini, masih di gedung Suludin, kita sudah punya radio fatwa Dan makan punya frekuensi Punya frekuensi, tapi ada undang-undang dulu ya Yang tidak membolehkan mengganggu lalu lintas udara Di stop waktu itu Jadi kita punya lab terpadu Ada lab TV, ada radio, ada fotografi Baiklah Ibu, kita lanjut Di sini kan Tadi kan Ibu sudah menjelaskan Di Fakultas Dakwa dan Komunikasi itu ada lab, ada fotografi, ada radio Nah, untuk apakah Ibu sudah memikirkan untuk kedepannya itu adakah penambahan atau pengurangan dari tunjangan untuk minat bakat mahasiswa tersebut? Oh iya, kita sebenarnya setiap prodi itu sudah disiapkan lab Tapi, karena dia disebut lab terpadu, ya di bawah pengawasan satu ketua lab Saya lupa tadi, BPI itu juga punya lab BPI punya lab Untuk ini, untuk praktek yang jelas Karena lab ini kan digunakan untuk praktek Kemudian yang akan kita siapkan ini Insya Allah tahun ini Itu lab manajemen dakwah dengan lab PMI Sekarang sedang proses persiapan Untuk terutama itu persiapan akreditasi Jadi insya Allah dalam waktu dekat Kita siapkan itu lab MD Jadi ketika ingin mengetahui Karena itu manajemen dakwah Konsentrasinya haji dan umroh Jadi disitu mungkin akan kita siapkan nanti Miniatur Ka'bah Jadi sebelum berangkat Orang pergi umroh atau haji Itu terutama untuk mahasiswa Sudah tahu bagaimana posisi Ka'bah Di mana sudut Yamani Di mana Hadar Aswad Di mana makam Ibrahim Di mana Hijir Ismail Itu insya Allah nanti ada miniatur Ka'bah Jadi itu sangat mendukung untuk para mahasiswa Ya terutama untuk MD Nah juga PMI nanti itu ya Bagaimana peta, masjid, majestak, lim dan sebagainya Itu PMI nanti Oke baiklah kita lanjut lagi Jadi titik utama atau perhatian Ibu Di prasarana dan sarana di fakultas dakwah dan komunikasi Jadi itu apa saja Bu Yang jelas kita mempersiapkan sarana perkuliahan Setiap tahun kita selalu itu Anggarkan itu untuk pembelian kursi kuliah Jadi setiap tahun itu ada terus kursi kuliah yang baru Karena ya mungkin kamu juga tahu bagaimana mahasiswa dakwah ini Perhatiannya untuk memelihara sarana-perasarana itu Nah inilah sebenarnya yang saya sedihkan Tidak ada perasaan memiliki fakultas dakwah ini Sehingga kalau sudah belajar Kursi itu tidak pada tempatnya lagi Setiap hari diseret kesana kemari Itulah yang membuat rupa Jadi setiap tahun itu selalu kita siapkan Termasuk juga Untuk media pengajaran Kita siapkan infokus Setiap tahun kita beli Tapi ada yang rusak namanya banyak ya Orang banyak yang memakai Ada yang hilang Dulu kan setiap lokal itu sudah disiapkan itu Untuk tempat infokus Tapi karena tidak ada pengawasan Hilang Hilang itu Sedangkan barang itu mahal Tidak tahu siapa yang Makanya setiap akan belajar Itu ada yang bertanggung jawab Untuk menjaganya supaya tidak hilang Ada syarat tertentu untuk menunjuk Iya Jadi harus seperti meninggalkan KTM Atau paling tidak dosen di kelas itu Yang bertanggung jawab Untuk pemeliharaannya Baiklah bu Oke pemirsa Kami jeda iklan terlebih dahulu Jangan kemana-mana tetap di Bisa Bincang Santai Sampai jumpa Sampai jumpa